Sejujurnya rapat dengar pendapat dengan stakeholder ini. Karenanya banyak dinamika yang terjadi, yang dirasakan oleh masyarakat, tapi terlalu lama kami menunggu supaya bisa saya sampaikan kepada para stakeholder ini. Dan Al-Kamdulillah pada pertemuan ini tadi ditekankan, ditegaskan oleh Ketua Komisi supaya ini tidak seremonial, ini betul-betul subsancip dan ada rohnya. Pertama kepada Diden Berhubungan Udara, PLT. PLT sudah mendengarkan secara langsung laporan baik itu progres maupun keluhan dari semua yang hadir di sini, baik dari Lion, baik dari Garuda, dari Angkasa Pura dan semuanya. Coba jelaskan PLT Dirjen Berhubungan Udara bagaimana mengatasi hal-hal yang dihadapi oleh airline ini, misalnya dari Lion, penumpang penuh saja tidak akan untung. Ini sesuatu yang ironis sekali bagaimana hal ini bisa terjadi. Apakah hal yang semacam ini Diden Berhubungan Udara baru tahu kali ini ataukah sudah tahu sebelumnya? Kalau sudah tahu sebelumnya apakah sudah dilakukan cek atau audit oleh perhubungan udara bahwa itu valid, bahwa itu fakta atau tidak begitu. Dalam rangka untuk menyusun satu kebijakan, mencari solusi-solusi dari berbagai hal yang dihadapi. Karena penerbangan ini tolok ukurnya, satu keberhasilan penerbangan yang dilakukan oleh semua stakeholder itu ada empat. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah tarif yang bisa terjangkau, tidak lantas menuntut semurah-murahnya, tapi juga jangan sampai terlalu tinggi. Ini tarif, ya. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan. Kenyamanan itu terutama terkait dengan jadwal penerbangan yang tepat waktu, yang on time, gitu ya. Kemudian juga dari semua yang terlibat dalam dunia transportasi penerbangan udara, itu merasakan satu keuntungan, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Ini mesti dipikirkan betul oleh Kementerian Perhubungan, PLT Direkturat Perhubungan Udara, supaya tolok ukur ini, keempat-empatnya ini, itulah yang ingin kita capai. Kita melangkah ikhtiar berusaha dengan strategi kebijakan, empat inilah yang akan kita tuju. Kalau empat hal ini tidak tercapai, itu berarti satu kegagalan terhadap kinerja Kementerian Perhubungan Udara. Pertama yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah harga tiket penerbangan. Jadi harga tiket penerbangan itu seolah-olah diukur dengan perbedaan kualitas pelayanan. Padahal kualitas pelayanan oleh Kementerian Perhubungan hanya menggunakan satu tolok ukur, yaitu standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal sama, tetapi harga tiketnya berbeda. Misalnya harga premium Garuda, harga tiketnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sriwijaya Badai Air Lion. Tetapi juga ternyata estimasi time pada saat datang maupun pada saat berangkat itu tidak tepat. estimasinya itu ternyata peleset terlalu jauh, begitu. Peleset terlalu jauh. Jadi ini artinya kan bahwa perbedaan harga tiket tersebut tidak hanya bisa didasarkan karena pelayanan, standar pelayanan minimal. Coba dicek oleh Kementerian Perhubungan, oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Udara. Estimasi waktu kedatangan dan estimasi waktu keberangkatan itu, itu kira-kira tepat waktu atau tidak. Mengapa kalau ini terjadi itu kan perlu dikaji. Akhir-akhir ini bahkan banyak sekali airline yang tidak tepat waktu, baik itu berangkat maupun baik itu datang. Seperti Citilink. Citilink itu kira-kira di akhir tahun 2021, pada awal tahun 2022, bulan Januari itu atau Februari itu sangat bagus. Citilink tepat waktu, presisinya sangat tinggi. Tetapi tiga bulan terakhir ini terjadi kekacauan. ETA maupun ETD-nya itu peleset terlalu jauh. Ini apakah berhubungan udara tahu? Apakah sudah diadakan analisa? Adakan satu evaluasi mengapa hal ini terjadi? Saya hanya kasih satu contoh, itu adalah Citilink. Terhadap BTR, terhadap yang lain, bahkan Garuda pun seperti itu. Ini kemudian juga akses ke Bandara Soekarno-Hatta. Akses ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebenarnya Angkasa Pura II dengan KA ini kan sudah diberikan amanat untuk melakukan pengelolaan terhadap kereta Bandara Soekarno-Hatta. Melalui, kalau tidak salah, melalui PT Trainlink. Tetapi okupasinya sampai sekarang di bawah dari 25 persen. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah sudah dilakukan evaluasi oleh Angkasa Pura II, oleh KAI, dan oleh Dirjen Perhubungan Udara? Saya tidak mau berbicara soal ini untung atau rugi. Itu bukan ranah kami di Komisi V. Kami berbicara soal pelayanan transportasi. Bagaimana okupasinya itu lebih rendah? Ini terkait dengan pelayanan. Kami tekaskan lagi bahwa Komisi V ini terkait dengan pelayanan transportasi. Kinerja pelayanan transportasi. Bukan masalah untung atau rugi. Kalau saya cermati, mengapa ini okupasi rendah? Karena kereta bandara itu hanya pada satu titik. Ya meskipun ada feeder Skytrain yang mengantar ke Terminal 1, Terminal 2, ke Terminal 3. Tetapi merasa kan tidak nyaman apalagi kalau bawa barang-barang dengan bagasi yang lebih banyak. Tapi mengapa ini tidak di evaluasi? Mengapa tidak poin ke Terminal 1, Terminal 2, atau Terminal 3? Bahkan cenderung Angkasa Pura 2 ini memperlemah kereta bandara. Yaitu dengan memperluas, mempersiapkan lahan seluas-luasnya, memperbanyak lahan parkir. Sehingga memudahkan bagi kendaraan pribadi untuk menggunakan fasilitas itu sehingga sulit atau mereka semakin tidak semangat untuk berpindah ke kereta bandara. Juga kepada Angkasa Pura 2. Angkasa Pura 2 mestinya bisa melakukan satu pencermatan secara otentik. Bahwa pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta ini, itu sangat jauh daripada kenyamanan. Coba dibayangkan satu pintu masuk kemudian dia harus berjalan kaki ke pintu-pintu yang sangat tidak manusiawi. Misalnya ke pintu 26, 27, 28 dari satu pintu masuk. Baik itu berangkat maupun itu pulang. Ini unsur manusiawinya tidak ada sama sekali. Kalau kita yang masih muda tidak masalah, yang masih sehat tidak ada masalah. Bagaimana dengan lansia? Dan ini terjadi, sudah lama sekali mengapa tidak dilakukan evaluasi oleh Angkasa Pura 2. Kalau itu disiapkan dengan mobil apa itu? Mobil bandara yang car mini itu, ya kan? Tapi mengapa itu terjadi hanya pada beberapa orang, beberapa penumpang saja, ketidakadilannya itu sangat terlihat. Ketika ada yang masuk, dia bilang ini bukan untuk penumpang CityLink, ini hanya untuk penumpang Garuda. Apakah memang betul ada perlakuan semacam ini? Ini saya lihat, saya cermati, bahwa terjadi semacam ini itu kan?